Halo Brother, beberapa pekan ini kayaknya Apple lagi sibuk-sibuknya nih ngurusin update dari iOS Dalam sepekan aja udah ada 2-3 kali update iOS Dan ya, kali ini update yang terakhir yang dikasih sama si Apple adalah iOS 17.0.3 Dimana update kali ini saiznya gak terlampau gede, cukup kecil Sekitar 350MB untuk iPhone 12 mini punya gue ini Dan seperti biasa, untuk update kali ini memang bervariasi tergantung dengan jenis atau tipe iPhone-nya Kita lihat juga untuk build number-nya, kita masuk ke setting, pilih ke general, pilih about Dan bisa kita lihat, untuk iOS version di build number-nya adalah 21A360 Dan apa aja perbaikan yang dikasih sama si Apple di iOS 17.0.3 ini Sebetulnya gak ada fitur-fitur baru yang ditambahkan sama si Apple Baik untuk iPhone 15, iPhone terbaru mereka Ataupun iPhone XR sampai iPhone 14 series Seperti yang udah kita inget beberapa hari terakhir ini lagi rame-ramenya Isu overheat dari iPhone 15 series Terutama di iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max Yang lumayan rame di beberapa forum media sosial Dan salah satunya artikel dari Macworld ini memention Kalau Apple sudah memberikan pernyataan resmi Bahwa isu panas yang terjadi di iPhone 15 series itu ada beberapa faktor Salah satunya adalah adanya background activity Ya, background activity ini biasanya dilakukan atau terjadi Kalau kita melakukan restore dari iCloud ke iPhone-nya Mengenarik data-data dari iCloud ke iPhone-nya Atau kalau misalkan kita mentransfer data dari iPhone lama ke iPhone baru Itu biasanya ada background activity yang terus berjalan secara intense Yang ternyata mengakibatkan suhu dari iPhone 15 series ini meningkat dengan tajam Dan panasnya itu cukup berlebihan Sehingga ini menjadi kekhawatiran bagi banyak pengguna Karena bisa merusak hardware yang ada di dalamnya kalau terus dibiarkan Lalu selain itu juga ada beberapa bugs yang terjadi Khususnya di beberapa aplikasi yang memang masih melakukan adaptasi Dengan chipset A17 Pro yang dimiliki Apple Yang merupakan chipset terbaru besutan mereka Salah satunya adalah aplikasi-aplikasi disini Apple memention Yaitu kayak Instagram, terus juga ada Uber dan juga game Allspot 9 Yang menjadi faktor penyebab dari overheat yang terjadi di iPhone 15 series Dan dengan cepat Apple langsung melakukan upgrade-upgrade Melakukan perubahan-perubahan patch di iOS 17 Sehingga dirilislah iOS 17.0.3 ini Secara performa untuk iOS 17.0.3 ini memang berasa lebih baik Bukan cuma di iPhone 15 series seperti beberapa reviewer bilang Tapi juga di iPhone-iPhone yang kebagian iOS 17 Mulai dari iPhone XR sampai iPhone 14 series Karena yang mengalamin overheat bukan cuma di iPhone 15 Ternyata banyak juga di alamin teman-teman yang menggunakan iPhone-iPhone lamanya Misalkan ada iPhone 14 series, ada juga iPhone 12 series, iPhone 11 series dan sebagainya Tapi kalau memang lo ngalamin isu-isu overhead di iPhone lo ketika install iOS 17.0.2 Baiknya gue rekomendasiin lo update aja ke iOS 17.0.3 ini Karena memang cukup berasa perubahannya ini suhunya juga terasa lebih adem untuk di iPhone gue Walaupun secara performa baterai itu gak ada perubahan signifikan Masih sama aja gue bisa mendapatkan performa baterai di SOT sekitar 3-4 jam aja Untuk iPhone 12 mini ini Dan untuk performanya kalau kita lihat Gue udah melakukan pengujian dengan menggunakan Geekbench disini Untuk single core-nya didapat 2.122 Sementara untuk multi core-nya didapat 4.865 Sementara untuk kemampuan dari GPU-nya masih standar aja di angka 16.000-an Tepatnya di 16.608 Ya angka ini menunjukkan angka yang normal, yang aman, yang gak ada masalah sama sekali Dan yang lebih menyenangkan adalah tentu di bagian baterainya Seperti tadi yang udah gue sampein Ini lebih mantep lagi, lebih adem, lebih gak gampang panas, dan lebih stabil Ini merupakan hal yang harus kita apresiasi Dengan effort si Apple berkali-kali terus melakukan update dalam beberapa minggu terakhir ini Atau dalam sepekan terakhir ini Sehingga bisa menemukan solusi dari overheat yang dialamin oleh iPhone-iPhone Khususnya di iPhone 15 series Dan juga iPhone-iPhone lama yang sebelumnya sudah dirilis sama si Apple Ya ini merupakan sebuah service yang cukup oke sih dari si Apple Kita harus mengapresiasi Kinerja dan perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan Apple Mengurus device-device yang sudah mereka jual Terutama iPhone 15 ya Karena mungkin mereka khawatir nanti bisa gak laku kalau dibiarkan begitu aja Ya memang salah satu yang paling oke dari Apple adalah Bagaimana mereka merespon isu-isu yang terjadi di sistem mereka Karena memang iOS ada bikinan mereka Dan juga handphonenya juga bikinan langsung mereka Jadi lebih gampang untuk melakukan adjusting Dan lo kalau udah update Jangan lupa lakukan force restart Caranya tinggal tekan power atas Tekan power bawah Tahan dan tekan tombol volume Sampai handphonenya bener-bener mati Kita tunggu Tetap ditahan tombol volume-nya Sampai handphonenya nanti nyala lagi Ya Kalau udah muncul logo Apple Dilepas aja tombol power-nya Ini adalah proses force restart Untuk merefresh dan untuk melakukan adaptasi dengan iOS yang baru yang udah kita install Oke sudah selesai Tinggal kita masuk aja ke iPhone-nya Ke bagian home Dan jangan lupa juga masuk ke App Store Terus kita coba cek juga beberapa aplikasi barangkali ada update disini Oke banyak aplikasi yang update Khususnya Instagram Yang menyebabkan overheat Langsung aja kita update all Tunggu beberapa saat Sampai prosesnya selesai Dan iPhone pun udah bisa kita gunakan dengan kayak biasa Oke itu aja informasinya Dan kalau lo mengalamin bugs-bugs lagi di iOS 17.0.3 Coba komen di kolom komentar Atau mungkin udah mulai adem handphonenya iPhone-nya udah mulai normal Lebih nyaman lagi Komen juga di kolom komentar Thank you for watching See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax